Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channelnya Ali Masaj Apa kabar kamu semuanya? Semoga sehat selalu, rejeki lancar dan tetap semangat Oke sahabat, di video kali ini saya akan memberikan tips atau cara Pijat refleksi menambah stamina atau gairah Untuk wanita maupun vitalitas peria Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa saya ingatkan Yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya sahabat Biar saya tambah semangat lagi Untuk membuat konten-konten yang bermanfaat buat disajikan kepada teman-teman Sahabat, hasrat ingin bercinta Seringkali tidak tiba secara bersamaan ya sahabat Ketika kita sedang ingin bersinta dengan pasangan kita Bisa jadi si pasangan kita sedang tidak bergairah Atau sebaliknya Untuk lebih jelasnya sahabat, kita saksikan saja videonya Selamat menyaksikan Langkah pertama yang harus kita lakukan sahabat Yaitu dengan cara pemanasan atau stretching ya di bagian kaki ini Kita pijat-pijat di bagian sini Lalu jari-jarinya juga kita-kita pijat Biar laba tambah rilek, tambah santai ya sahabat Dan untuk memperlancar peredaran darah juga Karena sahabat Tidak ada yang lebih menyenangkan ya bagi perempuan atau laki-laki Selain diberi pijatan pada kaki oleh orang yang dicintai Pijatan pada kaki akan membantu membuat kita santai Sekaligus membangkitkan gairah untuk bercinta Jadi kita lakukan pemijatan-pijatan seperti ini Biar pasangan kita lebih bersemangat lagi Lebih bergairah lagi Dengan cara seperti ini sahabat Ini akan membantu untuk membangkitkan gairah Dan insya Allah akan menjadi harmonis lagi Oke sahabat kita lanjut Untuk titik penting pijat refleksi yang harus kita pijat Yaitu berada titiknya disini ya sahabat Perhatikan sahabat Karena saya dikasih tanda ini Biar tidak salah ya sahabat Nah untuk cara menemukan titik pijat refleksinya Yaitu dua jari dari mata kaki kita ya sahabat Kita bisa mengukurnya Titik refleksinya yaitu terletak diantara dua jari kita disana Nah disitu sahabat Jadi perhatikan sahabat biar tidak salah ya sahabat Nah untuk cara pemijatannya Kita tekan disini Kita tekan Santai saja sahabat Jangan terlalu kencang ya Kita tekan-tekan disini Biar Tidak sakit Jadi kita santai saja memijatnya Dan nanti akan dirasakan langsung oleh si pasangan kitanya sahabat Nah untuk cara pemijatannya Ini bisa dilakukan selama Tiga sampai lima menit secara santai ya sahabat Kita tekan Kita tekan Pijat-pijat Dan kita lepaskan lagi ya sahabat Jangan sampai salah ya disitu ya sahabat Titik letak refleksinya Nah Sampai kita santai Sampai memijat pasangan kita ya sahabat Biar Lebih bergairah lagi ya Biar kita lebih semangat lagi untuk Nanti kita dengan pasangan kita Nah titik refleksi yang kedua ya sahabat Kita lihat titiknya berada disitu ya sahabat Ini ada Cara menemukannya sahabat Lihat Ini ada Di lutut Di bawah lutut kita ukur dengan tiga jari Dan kita lurus Dari titik yang pertama Nah untuk cara pemijatannya Sama sahabat Seperti yang tadi Kita tekan Lalu dipijat-pijat Secara santai Jangan terlalu keras Santai saja sahabat Pelan-pelan saja Tapi pasti ya sahabat Nah cara ini adalah Manfaatnya untuk memberi rangsangan ya sahabat Lebih Untuk memberi rangsangan yang lebih Dan meningkatkan gairah Pasangan kita dan Pasangan kita ya Untuk meningkatkan Gairah pasangan kita Jangan sampai salah ya sahabat Disitu ada Lutut Tiga jari dari situ Cara menemukan titik refleksinya Nah jangan sampai salah Dan kita pijat-pijat lagi Santai saja Kita tekan Lalu pijat-pijat Biar Sampai terasa ya sahabat Sama si pasangannya Karena dia Karena titik ini Bermanfaat untuk memberi rangsangan yang lebih Dan meningkatkan gairah Si pasangan kita ya sahabat Beri tekanan Beri tekanan Ketika sedang memijat Jadi jangan terlalu kencang Santai saja Nah cara pemijatannya Disini bisa dilakukan secara Waktunya selama Tiga sampai lima menit Sampai santai Sampai ngobrol ya sahabat Memanjakan pasangan kita Dan untuk laki-laki Ini kalau dipinjat Titik refleksi seperti ini Insya Allah ini akan Menambah stamina Akan kuat ya sahabat Sampai kuat berjam-jam Insya Allah seperti itu Dan Pemijatan ini Boleh dilakukan sendiri Boleh juga dengan Pasangan kita Dan boleh dicoba ya sahabat Silahkan coba Tapi harus titik yang benar ya sahabat Jangan sampai salah Karena Manfaatnya nanti beda lagi Jadi kita Menentukan titiknya Jadi kita harus benar Untuk yang pertama Kita menemukannya Dua jari Dari mata Kaki kita Nah pijatannya seperti itu Sama seperti yang tadi ya sahabat Kita pijat-pijat Secara berurang ulang ya sahabat Secara berurang ulang Kita pijatnya disitu Tapi secara santai Jangan terlalu keras Santai saja Dan pemijatan ini Boleh dilakukan dengan Boleh menggunakan Lotion Atau minyak jahitun Biar lebih terasa Nah kali ini saya mencontohkannya Tidak pakai apa-apa Karena ini adalah Refleksi Jadi cukup ditekan Dan dipijat-pijat Jadi pemijatan secara santai ya sahabat Nah titik penting berikutnya Yaitu Berada di bagian dalam ya sahabat Ada mata kaki kita Ini mata kaki di bagian dalam Nah tetap letak Titik refleksinya Yaitu di barang disitu Nah cara menemukannya Ini dengan satu jari ya sahabat Dengan satu jari Disitu ada mata kaki Disini Disitu ada mata kaki Nah kita Mengukurnya dengan Satu jari ya sahabat Nanti bisa ditemukan Titik refleksinya dengan Mengukurnya dengan satu jari ya sahabat Nah untuk cara pemijatannya sama Kita tekan-tekan disitu Secara santai Secara santai saja Sambil santai Kita tekan Kita manjakan Pasangan kita Ini fungsinya Mangfaatnya Yaitu untuk Untuk memberi rangsangan lebih ya sahabat Dan meningkatkan gairah pasangan kita Ini manfaatnya seperti itu Dan boleh dicoba oleh sahabat Insya Allah sahabat Dengan cara pemijatan seperti ini Akan membantu Membangkitkan gairah Pasangan kita Untuk si laki-laki Insya Allah akhirnya ini Akan membantu Meningkatkan vitalitas Dan kuat Di ranjang Berjam-jam ya sahabat Insya Allah seperti itu Dan untuk Membangkitkan Hasrat kita Kepada pasangan kita Jadi lakukan pemijatan ini Secara berulang-ulang ya sahabat Dan penekannya Jangan terlalu tekan Jangan terlalu kencang Untuk penekanannya Oke sahabat Sekian dulu video dari saya Semoga Bermanfaat Dan mohon maaf Mungkin ada salah-salah kata Untuk Cara penyampaiannya Dan insya Allah Dengan melakukan Pemijatan seperti ini Insya Allah Manfaatnya akan Segera Didapatkan ya sahabat Oke sahabat Sekian dulu video dari saya Yang belum subscribe Saya ingatkan Subscribe dulu ya Sahabat Sekian dulu video dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa